Seberapa dahsyah berat air minum dalam tubuh ini? Masih telat-telatan minum? Setelah yang satu ini Yai, 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 kembali lagi dengan kak yang Ayo, adalah salah satu nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita, geng Di antaranya tugasnya adalah untuk bahan bakar sel dan juga fungsi otak dan juga mendukung kinerja organ tubuh kita Air minum merupakan pemasok cairan terbaik untuk menjaga tetap terhidrasi tubuh kita nih geng Jumlah cairan yang dibutuhkan oleh setiap orang ini bervariasi Tergantung pada tingkat aktivitas, suhu tubuh juga termasuk kondisi kesehatan kita Orang dewasa rata-rata butuh 8-9 gelas perharinya Namun ketika tubuh banyak berkeringat karena aktivitas fisik atau cuacanya yang panas Kebutuhan cairan ini pun bisa meningkat Dehidrasi terjadi jika kita tidak mengkonsumsi cukup air nih Nah kondisi ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita loh geng Lalu apa yang terjadi jika tubuh kita ini tidak cukup minum air putih? Berikut ini aku jelasin daftar dampak buruk akibat tubuh kita ini kekurangan cairan Yang bersama tekanan darahnya menjadi turun Volume fasma darah dalam tubuh mengandung protein Nah ini dapat menurun nih akibat dehidrasi Akibatnya orang yang tidak cukup minum air dapat mengalami penurunan tekanan darah Yang kedua sembelit Masalah pencanaan kita akan semakin diperburuk nih jika kita kurang minum air putih Alasannya adalah karena air ini membantu dalam proses pencanaan Di antaranya nih sembelit atau susah buang air besar ya geng Yang ketiga Mual dan muntah Berkeringan merupakan cara alami tubuh manusia untuk mengeluarkan panas saat tubuh kita itu naik Nah saat melakukan aktivitas berat nih geng Peningkatan sel tubuhnya akan menyebabkan mumwal dan bahkan muntah Jika kehilangan cairan ini tidak diimbangi nih dengan asupan pengganti cairan Yang keempat Kejang otot Saat atau setelah berolah laga melakukan aktivitas kisi Kondisi berkeringat akan mengurangi cairan elektrolit seperti natrium dan juga kalium Nah hal ini bisa menyebabkan kita kram otot jika tidak diimbangi dengan minum air putih atau cairan lainnya Yang kelima Infeksi saluran kemi atau bahkan batu ginjal Kondisi batu ginjal dan infeksi di saluran kemi dapat diperburuk karena kurangnya cairan tubuh Hal ini membuat lebih sulit lagi nih bagi tubuh kita untuk menyingkirkan bateri Yang menyebabkan infeksi di saluran kemi saat kita mengalami dehidrasi Selain itu unsur pembentuk batu yang biasanya dihilangkan melalui air putih ini akan terkumpul nih geng Yang keenam Mudah lemas Kurang minum dapat menyebabkan penurunan tingkat energi tubuh kita Akibatnya sepanjang hari tubuh kita ini kurang aktif dan juga lemas Yang ketujuh sakit kepala dan sulit berpikir Air menyusun sekitar 80% otak manusia Organ penting ini membutuhkan asupan air untuk kinerja yang tepat Kurangnya konsumsi air dan cairan dapat menyebabkan kinerja otak di bawah standar geng Salah satu efek sampingnya adalah otak menjadi terganggu sehingga sulit nih untuk berpikir lelah dan juga menjadi pelupa serta menyebabkan sakit kepala Yang kedelapan metabolismenya melambat Metabolisme tubuh melambat ketika kekurangan air dan cairan lainnya Berat badan kita akan meningkat nih jika metabolismenya melambat Yang kesembilan emosinya menjadi tidak stabil Dehidrasi memiliki jumlah efek negatif pada kesehatan mental kita Salah satunya adalah memberburuknya suasana hati dan emosi kita geng Kekurangan cairan menyebabkan seseorang menjadi Marah, tidak bahagia, mudah, jengkel, dan rewel Sepuluh kulit kita menjadi kering Kulit terasa kering merupakan efek samping dari kurangnya konsumsi air putih ini Kondisi ini tidak boleh diabaikan geng, sehingga untuk menjadi lembab kulit kita harus tetap terhidrasi Kekurangan cairan ini menyebabkan gerutan, kulit kusam, kemudian juga kurang nih kilauan pada kulit, kolagen menjadi rusak, dan lain-lain Begitu fitanya kebutuhan air dalam tubuh kita, maka sangat dianjurkan untuk minum 18 setiap harinya ya geng Nah sekian video dari saya Yuk persilakan untuk share menyebabkan video-video ini Agar ilmunya tidak hanya berhenti di kalian Sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan salam sehat, bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!